Hey guys, hari ini gue mau unboxing Louis Vuitton Zippy Coin Purse. Ini dia bentuk boxnya. Dan kalau kita buka, langsung ada dust bag dan juga itemnya. Ini dia. Jadi gue itu sehari-hari sangat gak suka banget pake dompet. Apalagi dompet gede itu gak akan gue pake. Jadi biasanya gue itu kalau misalkan masukin uang kartu-kartu gue, gue main masukin sembarangan aja di tas. Sampai akhirnya kayak gue lumayan ribet karena kartu beberapa kali kececer. Jadi gue kepikiran untuk nyari dompet yang kecil tapi tempat kartunya banyak. Karena gue lumayan suka untuk bertransaksi apapun dengan menggunakan kartu. Akhirnya setelah pilih-pilih, gue pilih lah si Zippy Coin Purse ini. Ini tampak dekatnya. Jadi si Zippy Coin Purse ini lebarnya 2 cm. Terus gitu tingginya adalah 8 cm. Dan panjangnya adalah 11 cm. Ini dia zippernya. Dan kalau kita buka juga gampang banget buka dan nutupnya. Di dalam ini ada ini kayak penjelasan bahannya gitu. Terus juga di bagian sisi kanan kirinya itu masing-masing ada 2 plus 1 tempat untuk naruh kartu. Ini yang paling besar dan ini 1, 2. Terus gitu di tengah sini biasanya orang naruh koin. Dan sedangkan di tengah sini terserah sih mau naruh apapun, mau naruh bisnis kartu atau mau naruh kartu atau apapun terserah. Tapi orang biasanya menggunakan ini untuk naruh kartu nama mereka. Ini juga tempat koin juga. Dan di bagian sini sama ukuran dan juga banyaknya ada 1, 2 dan juga ada 3 di sini. Gue akan coba masukin perintilan sehari-hari gue, kartu-kartu, koin dan juga uang cash gue. Gue akan masukin 2 debit gue di bagian sebelah sini. Ini dia. Terus gitu gue akan masukin student card institut fongsi. Langsung di bagian sini 2 dengan NPWP gue. Dan di bagian sebelahnya gue akan masukin KTP dan juga SIM gue di bagian paling atas. Ini tuh masih kayak lowong banget gitu loh. Walaupun gue udah masukin 2 sekaligus. Terus gue akan masukin 2 debit gue yang lainnya di bagian sini. Dan di bagian tengah gue gak akan masukin kartu nama, tapi gue akan masukin kredit kartu gue di sini. Ini dia. Jadi ini ada 2 di sini. Terus ada 1, 2, dan 3 kartu. Di sini juga ada 3 kartu juga. 5 deh. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 8, ditambah 2. Jadi total di sini ada 10 kartu. Kalau kita tutup, wow, masih gini banget ya. Nih, gini-gini. Nah, tapi gimana sih kalau kita penuhin lagi sama yang lain-lainnya? Misalkan gue masukin ini ada receipt. Terus juga ini ada coin juga. Terus ini adalah alat untuk keluarin SIM card gitu. Kalau keluar-keluar gitu biar gak ribet. Terus juga ada loyalty card untuk treatment juga. Terus di sebelah sini masih kosong. Nih, yang ini tadi gue udah penuhin walaupun masih ada space juga. Nih, yang di sini masih kosong nih. Gue akan masukin uang cash gue. Ada 450 ribu uang cash gue di sini. Akan gue masukin di sisi sebelahnya yang gak ada coin sama sekali, hanya ada kartu. Nih, ditutup kira-kira masih susah atau gampang ya? Nih, bentuknya lebih tebal pastinya. Coba kita buka, masih gampang banget sih. Tuh. Ini tuh masih banyak banget space. Kalau misalkan mau masukin kartu kayak satu lagi atau dua lagi di bagian paling atas ini bisa. Di sini juga masih bisa satu atau dua kartu lagi. Kemudian di bagian sini masih bisa disaruh coin. Dan di bagian sini juga kalau mau taruh cash bisa banget. Dan mau nambah business card lagi di sini juga bisa. Yeay, aku suka sekali dompet ini. Nih, simple banget kan. Tapi muatnya banyak banget. Jadi kalau kalian lagi kepikiran buat beli ini, beli gak ya? Beli gak ya? Beli. Karena ini tuh praktis banget dan juga banyak banget bisa masukin kartu, uang, dan juga coin dan lain-lain. Dan seperti biasa di akhir video, gue akan masukin harganya waktu gue beli di Paris, di Perancis. Berapa harganya? Dan kalau kalian beli di Indonesia, kira-kira berapa sih harganya? Jadi kalian akan ada perbandingan. Thank you for watching.